Sementara itu Saudara, Pemudik diminta untuk mewaspadai perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir ini. Pemudik yang akan melintas di Jawa Tengah tetap memperhatikan perakiraan cuaca dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Tol fungsional secara resmi dioperasikan dengan membuka ruas dari Simpang Susun Kartosuro hingga eksik Tol Ngawen Klaten Jawa Tengah pada Jumat 5 April 2024, mulai pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Namun tol fungsional Solo Jogja ini hanya diperuntukkan bagi jenis kendaraan golongan satu, non-bus, atau kendaraan kecil, dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Hal ini karena konstruksi jalur fungsional ini masih berstatus perkerasan kaku di kedua jalur sepanjang 13 km dan 9 km, sisanya perkerasan kaku baru diselesaikan untuk satu jalur saja. Meski demikian jalur tersebut aman untuk dilewati oleh para pemudik dan diprediksi volume lalu lintas yang akan melewati jalur fungsional ini mencapai seribu kendaraan per jam. Tak hanya itu, pemudik diminta untuk mewaspadai perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir ini dan tetap memperhatikan perakhiran cuaca dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kami terus koordinasi dengan BMKG. BMKG, BMKG menyampaikan bahwa memang sampai ke tengahan dan ke tengah 20 April itu memang masih kita juga masih ada musim pancarobat. Artinya hujan itu masih tetap keadaan. Ya tiba-tiba drast, bisa sedang gitu kan. Ini yang kita aktivasi dan... Pengelola jalan tol Solo Jogja memastikan petugas akan mengawal operasional jalur fungsional ini agar arus mudik dan balik lebaran 2024 berjalan lancar. Di antaranya dengan menyediakan posko lebaran di gerbang tol Banyutono, pos pantau di kilometer 13 plus 0.00 dan kilometer 19 plus 0.00, serta posko kepolisian dan dinas perhubungan di akses Colomadu, Banyutono, Karanganom, dan Ngawen Klaten. Pemudik juga bisa memanfaatkan layanan toilet dan SPBU mobile di sepanjang jalur fungsional tol Solo Jogja. Jika pengguna jalan mengalami keadaan darurat, pengelola jalan tol Solo Jogja juga menyediakan mobile customer service, ambulance, rescue, dan layanan dera gratis hingga exit tol terdekat. Herdian Giri dan Tri Hartanto, TVR Yogyakarta, melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.